Yang juga jadi sorotan Saudara Komandan Kodim 0724 Boyolali, Let Call Infantry, Wiweko Ulang Widodo membenarkan 15 anggota TNI Rider 408 SBH mengeroyok relawan dan simpatisan Capres nomor urut 03 Gancar Pranowo. Capres TNI tersebut kini diperiksa Denpom 4 Surakarta. Rekaman kamera pemantau ini viral di sejumlah media sosial. Merekam anggota TNI yang mencegat dan menganiaya relawan Capres, Cawapres nomor urut 03 Gancar Pranowo, Mahfud MD. Para relawan dicegat sepulang kampanye di Boyolali, Jawa Tengah. Komandan Kodim 0724 Boyolali, Let Call Infantry, Wiweko Ulang Widodo membenarkan 15 anggotanya menganiaya 7 relawan Gancar. 5 diantaranya kini masih dirawat di rumah sakit. Dandim 0724 Boyolali berjanji menindak seluruh anggotanya yang bersalah. Saat beberapa anggota IPAN-B melaksanakan olahraga mula-muli, kemudian mendengar suara bising yang membuat tidak nyaman dari beberapa sepeda motor dengan kenal bergurung. Melintas secara terus-menerus dan berulang hari. Kemudian beberapa oknum anggota secara sepontan keluar dari asrama menuju ke jalan di depan asrama guna mencari sumber suara kenal bergurung pengendara motor tersebut. Untuk memingatkan kepada pengendara dengan cara menghentikan serta mengubarkan hingga terjadilah penganiayaan terhadap pengendara sepeda motor. Dan jumlah korban terkonfirmasi 7 orang. Dari 7 orang itu, 5 orang sudah bisa kembali ke rumah masing-masing dan statusnya rawat jalan. Untuk yang 2 orang saat ini masih rawat inap statusnya. Saat ini permasalahan sudah ditangani oleh pihak borbenang, yaitu polisi militer. Mas Arief. Mas Arief ini kenapa, Pak? Ini dibukulin sama ini kemarin. Kemarin. Waktu pulang dari kampanye. Waktu pulang dari kampanye. Kampanye Ganjar ya, Pak? Iya, kampanye Ganjar. Untuk kondisi Mas Arief sendiri seperti apa, Pak? Ya, gimana ya? Luka semua, luka parah, Pak. Di bagian... Kalau saya berduka pada yang kemarin saya dikabarnya dari orang yang meninggal dunia, maka kita minta tim pemenangan untuk segera urus dan sekarang tim hukum sedang mendalami soal itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.